Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Superjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Superjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 8 Agustus 2021. Tema Renungan dan Satuduh kita dengan judul Hati Yang Diberkati. Hati Yang Diberkati. Firman Tuhan terambil dalam asal 22 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan, kami ingin belajar di dalam doa-doa kami, permohonan-permohonan kami. Kami tidak hanya meminta kesehatan, meminta kelancaran, meminta rejeki, meminta masa depan yang baik dan segala hal. Namun kami belajar untuk meminta bahwa hati kamilah yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau kita berbicara tentang berkat, apa hubungannya dengan hati? Rasanya jarang sekali menghubungkan antara hati dan berkat. Biasanya kalau berbicara tentang diberkati, yang terhubung adalah yang pertama kondisi sekarang adalah kesehatan. Ya Tuhan berkatilah kesehatan kami, supaya kami sehat. Apalagi yang kita minta diberkati. Ya Tuhan berkatilah setadi kami, kuliah dan sekolah kami, supaya kami lulus dengan nilai yang baik. Apalagi yang minta diberkati. Ya Tuhan berkatilah pekerjaan saya, supaya pekerjaan saya semakin baik dan kemudian saya terus boleh naik jenjang yang semakin tinggi di dalam prestasi, dalam pekerjaan. Apalagi yang Anda doakan, ya Tuhan berkatilah masa depan kami. Itu yang sangat umum, ketika kita berdoa, meminta supaya Tuhan itu memberkati dan kita diberkati. Adakah selama Anda menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, baik dirimu ataupun orang lain, di dalam doanya, lalu meminta sebuah doa, apa yang diberkati, yaitu hati yang diberkati. Ya Tuhan berkatilah hati saya, ya Tuhan agar saya boleh memiliki hati yang diberkati. Adakah, pertanyaannya, yang berdoa seperti demikian? Kalau ada silahkan memberitahu kepada saya. Saya pribadi hampir tidak pernah mendengarkan. Ada yang berdoa supaya minta hatinya diberkati. Apa bedanya minta hati diberkati dengan berkat-berkat yang dikatakan tadi, masa depan, study, pekerjaan, rumah, tangga, usaha, supaya tanah saya diberkati, boleh makin bertambah mobil saya diberkati. Saya pernah didatangi satu jemaat, kemudian Pak Pendeta, ini tolong pegang, ini kunci mobil, ini BPKB, dan ini STNK-nya. Nah, kira-kira, sahabat seperjalanan, kalau tiba-tiba ada jemaat yang memberikan kunci mobil, BPKB, STNK, disimpan di tangan saya, dan di tangan sahabat seperjalanan, apa yang terpikir? Apakah mungkin itu mobil akan diberikan kepada saudara? Tidak demikian. Jemaat ini berkata, Pak Pendeta, ini kunci mobil, ini BPKB, ini STNK-nya, tolong tumpang tangan, tolong berkatilah, ini mobil yang baru saya beli, supaya sewaktu saya mengendarai perjalanan aman, selamat, dan apa yang diusahakan lewat mobil ini, boleh kemudian jadi berkat. Itu yang dilakukan oleh seorang jemaat. Menyerahkan kunci BPKB dan STNK, baik tidak? Sangat baik. Jemaat ini sangat tahu, setiap usaha dan segala sesuatunya, kalau tanpa campur tangan Tuhan tidak akan berhasil. Engkau harus menyerahkan rumahmu, syukuran rumah, engkau harus menyerahkan usahamu, masa depanmu, keluargamu, pendidikanmu, segala sesuatunya. Kalau alam beli tanah, doakan dulu, serahkan kepada Tuhan, supaya tanahnya diberkati. Namun yang lebih penting daripada semuanya itu, yang Tuhan mintakan adalah, biarlah di dalam doa kita, kita meminta hati yang diberkati. Sewaktu engkau punya hati yang diberkati, maka karaktermu akan baik, seperti dalam buah-buah roh. Engkau akan punya kasih, engkau akan punya sukacita, engkau akan punya damai sejahtera, engkau akan punya kesabaran, engkau punya kemurah hatian, engkau punya kebaikan, engkau punya kesetiaan, engkau punya kelemah lembutan, dan engkau punya hati dalam menguasai diri. Itulah buah-buah roh. Dan hati adalah sumber. Kalau kemudian tadi kita diberkati, pekerjaan diberkati, kesehatan kita diberkati. Kesehatan tidak menjamin engkau hidup dalam Tuhan. Kemakmuran tidak menjamin engkau hidup di dalam Tuhan. Keberhasilan di dalam pendidikan dan pekerjaan tidak menjamin engkau akan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau sumber daripada berkat-berkat yang diterima oleh kita, yaitu hati yang tidak bersih. Hati yang tidak diberkati. Hati yang tidak dikuduskan oleh Allah. Maka seluruh berkat-berkat yang disebutkan tadi, jangan-jangan bukan lagi membawa keuntungan, membawa kebaikan. Namun justru bisa mencelakakan kita semua. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah, katakanlah curhat dari seorang sahabat seperjalanan. Papanya punya pabrik lima. Punya rumah tujuh. Habis semua oleh keluarganya, saudara-saudaranya, dengan berbagai macam cara. Sampai sahabat seperjalanan ini yang masih remaja pada waktu itu, sampai mau masuk sekolah SMA saja. Tidak ada dana. Atau punya dana, atau bagaimana kurang jelas. Akhirnya dia sambil di sekolah, sambil bekerja, membiayai diri sendiri, masuk untuk sekolah SMA. Sehingga berkat-berkat itu menjadi sangat berbahaya. Kalau seluruh berkat yang kita miliki tidak dikelola dengan hati yang diberkati oleh Allah. Hati yang dikuduskan oleh Allah dan hati yang disucikan oleh Allah. Kalau hati itu sudah dikuduskan, disucikan, diberkati oleh Allah. Hidup kita akan perlu dengan ketulusan. Yang terjadi bukan bagaimana kita menumpuk, tapi bagaimana kita kemudian berbagi keindahan, berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan. Itu yang dikatakan. Dalam Amsal 22 ayat ke-9, apa ciri orang yang hatinya diberkati? Firman Tuhan berkata, Jadi kalau hati yang diberkati tidak hanya berbicara tentang meminta, namun bagaimana berbagi. Hati yang diberkati bukan berbicara tentang bagaimana menumpuk. Namun bagaimana kemudian itu, apa yang kita miliki, waktu karunia, finansial, kesehatan, kepandayan, kecerdasan, relasi, segala hal yang kita punya. Sewaktu hati kita diberkati oleh Allah setelah kita menerima berkat-berkat berbagai macam hal. Maka kita akan hidup dalam kebenaran, hidup dalam keindahan. Kita akan membagi sukacita Allah dengan berbagai macam cara kebaikan Allah kita akan bagikan. Karunia dan keselamatan di dalam krisis kita sampaikan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi berkat buat kita, orang lain pun bisa menikmatinya, bisa merasakannya. Karena sewaktu Allah memberkati kita, maka itu adalah bagian yang harus kita pertanggungjawabkan. Tidak semuanya untuk diri kita sendiri. Namun kita harus bagikan kepada orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Di dalam segala permohonan doa-doa kita, kita minta masa depan diberkati, studi diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, usaha diberkati, tanah, rumah, kendaraan, segala sesuatu yang kita miliki diberkati. Jangan lupa berdoa. Untuk satu hal yang sangat penting, berdoa lah kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah aku punya hati yang diberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan, agar di dalam doa-doa pribadi kita, kami semua, kami berdoa agar kami punya hati yang diberkati oleh Allah. Ya Tuhan, yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan, yang sedang punya masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan, sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Hati yang diberkati. Amsal 22 ayat yang ke-9. Orang yang baik akan diberkati, karena ia membagi rezekinya, dengan si miskin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan, bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih.